Tolong dicek Gak usah pake banyak A sampe Z Tolong dicek dirinya masing-masing Kenapa hidupmu ruwet? Cek kan, mesti sholatmu didik Sholawatmu didik Kenapa hidupmu pusing? Cek, pasti sholawatnya sedikit Udah, itu udah pasti Orang yang sholawatnya banyak, rajin, istiqomah Gak mungkin mumet Tidak mungkin mumet Setiap kali penyebab mumet datang Langsung Allah datangkan obatnya Selesai Langsung Allah datangkan obatnya Kenapa? Lahmong jalannya ke surga aja dibimbing Masa jalan melunaskan hutang gak terbimbing? Gak mungkin Jalannya ke surga aja dibimbing Masa jalannya cari jodoh gak kebimbing? Gak mungkin Masalahnya kan ini oknum-oknum yang bersolawat ini Solawatnya cuma Sejumlah tertentu mandek Setelah itu gak dilanjutkan Katanya kalau hajatnya mau kebul Munjiah sebu kali Betul munjiah sebu kali dijalankan sama dia Setelah itu ngutung Kok gak mandi? Kok gak hasil ya? Ya ini Punya stok sholawat yang lain? Tidak Giatannya munjiah kurang berhasil Ini kan kurang ajar Seharusnya bagaimana? Munjiahnya dijalankan istiqomah Istiqomah Angka seribu diambil Setelah itu istiqomahkan tiap Tiap hari Mau sepuluh Mau satu Mau seratus Istiqomahkan tiap hari Rajin Terus sholawatnya Yang diminta itu istiqomah Rajin terus Nanti kalau rajin terus Istiqomah terus Sholawat Berarti dia berjalan Bersama sholawat Kalau udah berjalan bersama sholawat Pada Nabi Muhammad SAW Maka Allah yang akan nyolawatin dia Kalau Allah nyolawatin dia Berarti Allah ngasih anugerah pada dia Kalau Allah ngasih anugerah pada dia Malaikat juga pengen ngasih pada dia Malaikat ngasih dia Maka para ambi ya wal mursalin juga ngasih dia Kalau Nabi dan Rasul ngasih dia Maka yang namanya Para ulama juga akan ngasih dia Begitu Ya Sebagai contoh boleh ngasih contoh Ini Waktu 17an itu ada anak SD Nyanyi Satu lagu di acara kemerdekaan Betul ya Nah Pak Presiden seneng Betul Pak Presiden seneng Begitu Pak Presiden seneng Maka ya Bupatinya yang tempatnya anak itu tinggal Jadi ikut Seneng Bupatinya ikut seneng Maka sekolahnya juga ikut Seneng Nah karena sekolahnya ikut seneng Bupatinya ikut seneng Iya Maka sekolah SMP-SMP yang ada pun ikut Seneng Seneng Betul tak betul Kemudian Gubernur-gubernur juga ikut Seneng Gara-gara apa Gubernur ikut seneng Bupati ikut seneng Kepala sekolah ikut seneng Gara-gara apa Presiden Seneng Baru senengnya Presiden Bisa membuat Gubernur jadi seneng Bupati jadi seneng Kepala sekolah jadi seneng Pertanyaan saya Bagaimana kalau Tuhan Seneng Kepadamu Fiki Rodiwi Jelas Sengaja saya pakai contoh Ini kan Biar Paham ya Kalau udah nanti kan gak paham Paham Maksudnya Allah bersolawat bagaimana Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat Pada Nabi Muhammad SAW Allah nunjukkan senengnya Kepada orang tadi Kalau Allah nunjukkan senengnya Malaikat ikut Seneng Para Nabi ikut Seneng Para Rasul ikut Seneng Para Awliya ikut Seneng Para Ulama ikut Seneng Modalnya apa Solawat Makanya Porokya dan Porahabah itu Ngajari masyarakat Gak repot-repot Dah pegang itu solawat Istiqomahkan maulid Kalau di musolahnya Langgarnya Masjidnya Biasa malam Jumat Yaudah disana Gak usah lihat jumlah Jumlah itu gak penting Mungkin tadi ini Tablik Akbar yang datang Dua ribu orang Gak penting Yang penting istiqomah Di musolahmu kecil Dua orang saja Baca maulid Dua orang saja Baca maulid Allah seneng Nabi mu akan datang Kepadamu Kamu akan disamperin Di alam mimpi Itu enaknya solawat Ya enaknya solat Solawat Nah pertanyaan saya Udah punya solawat Pegangan belum? Nah Milih dong Kalau belum Anda yang milihnya Gampang Abim Syekh bin Abdul Qadir Asgab Solo Semoga Allah Panjakan umurnya Dalam kebaikan Kenekmatan Ketaatan Kerintuan Kesuksesan Kebahagiaan Beliau itu pernah Mengajarkan Kalau Mau Setiap habis Solat Solawat dan salam Salam 100 kali Setiap habis Solat Solawat dan salam Satu sekali Cara ini yang paling mudah Dan ringan Gimana? Baca ayat Al-Quran ini dulu Dibaca seratus kali Nah ini dibaca Atau Tapi kalau mau Malang ringkas Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Gak nyebut nama nabi Kenapa? Karena udah diatas Allah perintahkan Ya Ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu Taslimah Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Seratus Kali Itu menjadi Salah satu cara Yang paling mudah Kalau kita mau Satu hari Solawat Seratus kali Bada Bada sholah Atau Atau Seratus kali Di pagi hari Diawali dulu Dengan baca Ayat Innallahu Sampai akhir Nabi Atau Boleh Solawat yang pendek Salallahu alaihi Salallahu alaihi Salallahu alaihi Salallahu alaihi Salallahu alaihi Salallahu alaihi Kok pendek banget Dia Sependek apapun Namanya juga Solawat Bukan masalah pendeknya Masalahnya Sungguh-sungguh Gak Istiqamah Atau Tidak Senang gak Dengan sholawat Jadi baca sholawat Ini menyelamatkan Menyelamatkan Tinggal kita Mau istiqamahkan Atau tidak Setiap orang Punya pengalaman Sendiri Saya punya pengalaman Turah-turah Terlambah Banyak Tentang sholat Sholawat Insyaallah Saya akan tulis Buku baru Ya Tentang sholawat Insyaallah Kapan nulisnya Besok pagi Insyaallah Nulisnya besok Pagi Selesainya Kapan Insyaallah Besok malam Cita-cita kan begitu Nulisnya besok pagi Insyaallah Besok malam Selesai Kalau belum selesai Ya Lusah Belum selesai Ya setelah Lusah Pokoknya Bulan maulit Harus ter Terbit Rahasia sholawat Jujurnya rahasia Sholawat Kenapa Karena saya pengen Nanti kalau saya Is dead Meninggal dunia Tentunya setelah Jenengan berangkat duluan Harapan saya kan Saya panjang umur Jenengan panjang umur Saya panjang Umur Panjang umur Sepanjang-panjangnya Vito Atila Tapi tetap Jenengan berangkat Duluan Kenapa Murid yang baik itu Yang berangkat duluan Menyiapkan tempat Untuk gurunya Betul ya Biasanya kalau Seorang guru Mau pergi ke luar kota Muridnya berangkat duluan Carikan hotel Siapkan panggil Napan Ditunggu di luar Pintu Tol Kenapa Biar gak bingung Cari Jalan Jadi jenengan nanti Setelah panjang umur Tolong Berangkat duluan Sehingga kalau saya nanti Pindah kalah Barzah Gak bingung Sudah jenengan Tenggol Jenengan udah tuh Tunggu Bit Gak usah bingung Sudah dipersiapkan tempatnya Kita gak booking Masya Allah Ini kalau begitu baru murid yang Baik Siap berangkat duluan Mikil Padahal Dua umur loh ya Panjang umur Setelah Mati mati Sudah dosa kasih tau Ini rahasia Tolong jangan di share Umurmu biro Mati Mati Sudah Umurmu berapapun Pasti mati Gak mungkin gak mati Betul gak Iya Ayu Mati Mati Mau ngayu Yo mati Saya ganteng Ben Ganteng Yo mati Welek Yo berdua Ayu Welek Pinter Budok Melarat Sugih Semua pasti Mati Yang penting itu Nanti kalau kita meninggal dunia Husnul khotimah Atau tidak Insya Allah Husnul khotimah Setelah itu Ada yang doakan Tidak Ada yang mikirkan kita Atau tidak Tidak Nah kalau Almarhum Ayahnya Ketan berapa ini Ayahnya masuk kemini Kan sudah wafat Sembilan tahun yang Yang lalu Betul Ya wafat Sembilan tahun yang lalu Tapi punya anak Yang baik Insya Allah Anaknya Buat pengajian Anaknya Bukti sama ibunya Anaknya Ingat sama orang tuanya Ingat sama orang Orang tuanya Saya dihubungi Tolong Habir ya Insya Allah Kalau bisa Kapan Ngesi pengajian Sebentar saja Ngesi pengajian Itu pas Tahlilnya Ayah Ayah saya Bapak Kalau begini Di Alam Barzal Ya tenang Dapet kiriman terus Nah pertanyaannya Nanti kalau Saya Is dead Jangan Is dead Anak Sengiri Nggak Ada yang Ngirini Tidak Insya Allah Ada yang Ngirini Begitu ya Tapi kita harus Buat banyak persiapan Makanya Ada yang Bangun Masjid Ya Ada yang Bangun Pondok Santren Nah salah satunya Saya pengen Buat buku Satu lagi Dan buku-buku Yang lain Yang banyak Nah buku Satu lagi Ini segera Insya Allah Tentang Solawat Nah kalau orang Nanti baca Buku Solawat Saya Saya dapat Ganjarannya Kan Begitu Biar apa Biar jalan saya Ke surga Semakin Mudah Jalan saya ke surga Semakin Cepat Jalan saya ke surga Semakin Dilipat Sehingga Enggak mengalami Yang aneh Aneh-aneh Siap banyak Solawat Siap banyak Solawat Alhamdulillah Amalkan itu Nanti Insya Allah Urusan kita Beres dengan Sendirinya Jazakumullah Heron Saya kasih Solawat pendek Untuk diamalkan Mau atau enggak mau Ini Solawat Insya Allah Cespleng Untuk Kobul hajat Syaratnya Jenengan ikhlas Mendoakan orang lain Ketika Baca Solawat ini Jenengan ikhlas Mendoakan Seluruh umat Nabi Muhammad Ini Solawatnya Habib Ali Habsi Yang ada di Maulid Sentudurur Di awal-awal Ya Rabbi Soli Ya Rabbi Soli Satu ini Pegang Amalkan Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Wabal Wabalihil Kullah Kullah Matlab Tirukan saya Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Wabalihil Kullah Kullah Matlab Artinya Duhai Allah Tolong engkau Bersolawat pada Nabi Muhammad Salli Dan Wabalihil Kullah Sampaikanlah Seluruh Umat Nabi Muhammad Salli Kullah Matlab Kepada Apapun Yang menjadi Hajatnya Kepada Apapun Yang menjadi Keinginannya Padahal Kalau Kata Rasul Salli Siapa Yang Mendoakan Saudaranya Tanpa Sepengetahuannya Maka Malaikat Ngomong Sama dia Kamu Juga Dapat Yang Sama Artinya Ini Solawat Walaupun Pendek Kalau Dibaca Niat Niat Mintakan Hajatnya Umat Islam Hajat Kita Dengan Sendirinya Akan Mudah Terwujudkan Akan Mudah Terwujudkan Yuk Kita Baca Sepuluh Kali Dengan Niat Agar Hajat Yang Diri Allah Dari Umat Rasulullah Sallam Diwujudkan Oleh Allah Tanpa Susah Payah Dan Tanpa Masalah Amin Allah Amin